Pemirsa Polda Sumateraulara menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal sinar bangun di perairan Danau Toba. Keempat orang tersebut adalah nakoda kapal dan 3 orang dinas berhubungan Kabupaten Samosir. Tenggelamnya kapal motor kayu sinar bangun di Danau Toba telah menewaskan 3 orang. 21 orang selamat, serta 184 masih dinyatakan hilang. Setelah sepekan tenggelamnya kapal sinar bangun, kepolisian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut yaitu Poltaksori Tua Sagala. Keempat tersangka tersebut yaitu Poltaksori Tua Sagala, yang merupakan pemilik kapal motor sinar bangun Danau Koda Kapal. Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Kardilan Sitanggang. Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Golpaputra. Dan Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan, Rihat Sitanggang. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda, Sumatera Utara. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada tersangka lain yang terlibat atas tenggelamnya kapal motor sinar bangun. Penyelidikan dan penyelidikan. Masuk penyelidikan, ini ada tugaan 4 orang yang kita sangkakan dan kemudian kita ditetapkan sebagai tersangka. Jadi selain nakoda kapal yang masih pemeriksaan sebagai pemilik kapal, saudara PSS, ini juga ada regulator-regulator yang lain. Pertanyaan itu Kapos Kelabuhan, Pak Stama KS, kemudian juga, maaf, itu di Kelabuhan Simanindo, juga ada Kepala Kabit ASDB, menuju ada perjadikan tetangga, kemudian ada staf anggota kebanyakan kampos juga di PNS, perhubungan selama SIN. Jadi ada 4 orang yang kita jadikan seperti itu. Sejumlah barang bukti yang disita 45 blok karcis retribusi, fotokopi dokumen kelengkapan kapal motor sinar bangun. Kepempat tersangka, terancam hukuman selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews melaporkan.